Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, gue mau unboxing Salah satu pedal yang jadi Pergunjingan, anjay Pergunjingan selama ini nih Jadi ini Valeton GP200 Lite Atau LT kita unboxing dan Kita coba review yuk Yuk sama-sama, kita mulai Pertama, boxnya kayak gini Yang pasti boxnya terbuat dari Kardus Oke, jadi kita mulai unboxing Disini aja, biar keliatan ya Oke, jadi pertama ada Oh ini semacam manualnya lah Manual book Atau panduannya ya Ini juga bisa buat kipas juga nih Kalau mati lampu Gerah, ah ini lumayan nih Bisa jadi kipas, oke Terus ada charger Ada USB nya juga Ada pick nya juga ya Jadi ada pick juga Dan ini pedal nya Valeton GP200 Lite Atau LT ya Oke Boxnya kita Pindahin ke bawah Yoi Jadi ini pedal nya Wow Ternyata kecil ya Pikir gue itu gede Sebentar, gue ambil Valeton GP200 Gua yang biasa Gua yang biasa Ya, jadi ini Valeton GP200 Biasa Dan ini yang Light atau LT Perbandingannya lumayan Lumayan jauh Ternyata dia kecil bro Pikir gue Karena emang gue tau Ini dia gak ada Pedal ini Pikir gue dia segini Ternyata enggak Dia kecil Gedenya kurang lebih Kayak Valeton GP100 Tapi lebih besar Sedikit dia Oke Yuk Kita coba Lihat apa nih Yang pasti dia Gak ada pedal nya Dan Dia gak ada XLR out nya Oke Jadi pedal ini Lumayan kecil ya Ternyata ya Tampilannya sih GP200 banget Dan sebelum Ini ada di Permukaan aja Semua udah Banyak yang Bang Freddy Review dong Valeton GP200 LT Apakah dia sama Isinya seperti Valeton GP200 Itu yang pertanyaan Yang sering muncul Apakah isinya sama Kayak Valeton GP200 Yuk Kita sama-sama cobain Gue juga belum pernah Nyobain Ini pertama kali Kita cobain Valeton GP200 LT Dan yang pasti Ini Ini kayaknya sih Menarik banget ya Untuk dimiliki ya Apalagi buat temen-temen yang Season player Atau Reguleran Main weddingan Gitaris Naik motor Ini oke banget nih Soalnya bisa masuk Gig bag yang pasti pedal ini Ukurannya sangat 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 Asoy Ini pas banget Kita emang cari Yang fleksibel bro Yang ukurannya Gak usah gede-gede Soundnya mantep Ini bisa jadi Salah satu rekomendasi Harganya berapa bang? Harganya cuma 3.975.000 Valeton GP200 Yang biasa itu Harganya 5.220.000 Jadi Lumayan Bedanya 1.245.000 Hampir 1.250.000 Jadi Lumayan sih Bedanya lumayan Tapi soundnya kayak gimana? Kita cobain langsung yuk Jadi Gue pake Yang ada di Sini aja deh Oh iya Ini tampilannya Tampilannya sih GP200 banget ya Dan Wow Iya ini GP200 banget Jadi Gue agak hafal Sama beberapa Preset GP200 Dan Oh tapi Nah ini jadi deh Ada tandan ya Yang wah itu Karena dia gak ada wahnya Dia kasih Dalam kurung wah Sisanya hampir sama bro Hampir sama Sama percis Menurut gue Sama percis ya Kayak GP200 Pada umumnya Oke Kita langsung colok aja Kabel USB nya Sama juga Kabel USB nya Gue penasaran Apakah gue harus Download Aplikasi untuk Paletone GP200 LT ini Atau kita bisa Pake Software Paletone GP200 Biasa ya Gak tau nih Kita coba yuk Kita coba yuk Oh ternyata bisa Jadi kalau lo punya Software Paletone GP200 Biasa Dia masuk bro Dia langsung Secara otomatis Bisa Di Paletone GP200 LT ini Oke Dan tampilannya Sama percis Kayak Paletone GP200 Normal ya Tampilannya Sama percis Ini nih Apakah soundnya Sama Seperti Paletone GP200 Ini sih yang jadi Pertanyaannya Si LT ini Soundnya sama percis Atau Beda Yuk kita langsung Cobain Dan ternyata Menurut gue sih Kayaknya sama percis Soalnya Dia tampilannya Sama Dan Juga Apa namanya Semuanya Isinya sama Gitu Tapi Gak tau deh Kita cobain aja ya Kita langsung Cobain Disini Yuk Kita langsung Masuk ke DAW aja Kita langsung Record aja ya Soundnya Kayak gimana Apakah Sama Atau Beda Itu doang Neng Jadi Pertanyaan Neng Oke Kita langsung Record aja deh Disini deh Ya Ternyata Sama percis Jadi Buat temen-temen Yang beli Valetone GP200 LP Isinya Sama percis Seperti Valetone GP200 Pada umumnya Dan isi Presetnya juga Sama percis Bro Ternyata Sama percis Gue Sering Ngetweaking Valetone GP200 Jadi gue Sedikit banyak Agak hafal ya Sama presetnya ya Dan ini Isi sama percis Cuma Ada beberapa Pedal lagi Sorry Beberapa preset Yang emang Valetone GP200 Langsung terhubung Sama wah Soalnya dia Nggak ada wahnya Dan Ini itu Ditandain Kalau Preset ini Harus menggunakan Wah Jadi seperti itu doang Overall sama percis Sama percis Hampir Hampir semua Emang semuanya sih Semua Semua yang ada di GP200 Ada di GP200 Light Coba gue mau masukin Preset gue Disini bisa nggak ya Kita coba masukin Preset Gue Di GP200 LT Ini Preset gue bikin Di Valetone GP200 Normal ya Anjing kita sebutnya Normal Di LT bisa nggak ya Ini penasaran nih Penasaran juga nih Cobain yuk Cobain yuk Gue masukin Jadi gue cobain Preset yang gue bikin Masukin kesini Bisa nggak ya Bisa nggak ya Loading lagi Loading Oh bisa ternyata Jadi ini Emang bener-bener Ya GP200 Sama percis Cuma Dia nggak ada Yang namanya Ininya doang Wahnya doang Ini cleannya Bisa bro Ternyata Jadi terjawab Sudah ya Pertanyaannya ya Apakah isinya sama Kayak Valetone GP200 Iya Sama percis Preset Valetone GP200 Biasa pun Bisa masuk ke GP200 LT ini Menarik Oke jadi Bisa juga Kalau temen-temen Beli GP200 LT di Banggung Musik Bekasi Gue kasih preset Yang gue Biasa pake Gue masukin langsung Kesini Bisa banget Jadi Presetnya Sama percis Seperti GP200 Pada Umumnya Dan ini menariknya Kecil sih Lebih Asik ya Fleksibel ya Kayaknya gue mau pake ini Untuk di meja Komputer gue deh Karena kita di meja Di meja ini Kita nggak mainin Wah Dan nggak perlu XLR out Jadi kekurangannya Dia kan nggak ada XLR out ya Tapi kalau buat Kayak gini-gini doang Bikin konten doang Cover-cover Bikin video Ini sih Aman banget Karena Ini gue cuman colok Ke USB nya doang Dan gue jarang pake XLR nya di meja ini Untuk Valetone GP200 gue Jadi ini Kalau lo Nggak perlu XLR Tapi perlu sound yang Aman dan oke Ini Aman banget sih Menurut gue sih Kita tinggal colok ke USB Dia terotomatis Bisa jadi sound card Soundnya juga aman Harganya Jauh lebih murah Daripada Valetone GP200 Yang normal ya Perbandingan harganya Lumayan Lumayan banget sih 1.250.000an Kurang lebih Gue bisa dapetin Sound yang sama Fitur yang hampir sama Oke Jadi ini Ready stock Di Banggong Musik Bekasi Nggak perlu Direview panjang lebar Karena Isinya sama Percis Seperti Valetone GP200 Yang Biasa ya Isinya sama Percis Semuanya sama Percis Kalau lo Mempergunakan Ini hanya untuk Dicolok ke USB Dan lo Lebih banyak Pake Aplikasi Di Layar Komputer Ya mendingan Sikat ini sih Soalnya Di meja Kita juga Nggak pake Wah Juga Nggak pake XLR Jadi ini Lumayan banget Dan Ukurannya sih Gue suka sih Ukurannya Nggak terlalu besar Ukurannya Itu Kecil Lucu Imut-imut Di meja Ini Nggak bahkan Banyak space Kayaknya sih Gue jadi pengen Pake ini aja ya Daripada Pake GP200 Yang itu Karena GP200 Gue ya Buat Bikin konten doang Recording Isi-isi track Track lagu doang Jadi Ini Lumayan bisa jadi Salah satu Senjata Lo Kalau lo yang suka Recording Terus Yang Anak band Anak band Motoran Ini yang lebih penting Soalnya Kalau lo Motoran Kan Bawa GP200 Yang besar Itu Nggak bisa masuk Geekback Bro Kalau ini Bisa masuk Geekback Dijamin Alright Dan ini Ready stock Di Bangbong Musik Bekasi Jadi Kalau buat Teman-teman Yang musikat Silahkan Langsung Ke Bangbong Musik Bekasi Harganya Rp3.975.000 Aja Free Gue masukin Preset Gue Kalau pada Mau ya Kalau nggak Mau juga Nggak masalah Jadi Kalau yang Mau Preset Dari Gue Boleh Banget Hajar Gue masukin Preset Secara Jumat-jumat Alright Thank you Valeton GP200 LOD